Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan PPG Dalajab tahun 2024 Yang mana disini kami akan bahas dua informasi sekaligus Yang pertama syarat guru backhonorer PNSP 3K agar bisa mendaftar PPG Dalajab tahun 2024 Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah bagi kapan atau jadwal pendaftaran PPG Dalajab tahun 2024 Tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar PPG Dalajab tahun 2024 Baik kita langsung saja to the point ke informasinya Nah ini dia Bapak Ibu ya keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh PPG Dalajab tahun 2024 Berdasarkan file resmi dari Kemendik Butristek Yang pertama untuk proses rekrutmen PPG Dalajab 2024 itu melalui pemutahiran data Ya jadi itu melalui apa namanya pemutahiran data guru Dalajab secara masif Di mana ini dilakukan itu dilakukan di Dapodik Bapak Ibu Jadi untuk pemutahiran data guru Dalajab secara masif dilakukan di Dapodik ya Dapodik nantinya data Dapodiknya itu tersinkron dengan SIMPKB SIMPKB dan juga InfoGTK Nah kalau itu sudah benar semua Maka Bapak Ibu tidak perlu mengikuti seleksi prites lagi Nah jadi prites itu sudah dihilangkan Bapak Ibu ya Jadi prites ini sudah dihilangkan Jadi tinggal apa? Tinggal satu yaitu seleksi administrasi Itu pun untuk kategori A itu otomatis lulus mi Seleksi administrasi Seperti itu kira-kira Bapak Ibu Jadi untuk seleksi administrasi diberikan kepada kategori B Berdasarkan masa kerja dan kategori B berdasarkan usia Nah dan juga Itu yang memiliki SIMPKB Sedangkan kategori A ini kan sudah lulus ya Lulus seleksi administrasi di tahun 2022 Tidak perlu lagi ikut seleksi administrasi Bapak Ibu Nah kemudian kabar baiknya juga untuk PPG Dalajab 2024 Bapak Ibu Durasi pendidikan menyesuaikan kemampuan peserta Jadi kalau misalkan ada guru-guru yang berusia lanjut Sudah berusia tua Bapak Ibu ya Misalkan sudah tidak muda lagi Kemudian kurang dalam IT Nantinya durasi pendidikan Bapak Ibu itu Nantinya itu akan dengan sendirinya Menyesuaikan dengan kemampuan peserta Kemudian targetnya untuk PPG Dalajab 2024 Untuk kotanya itu banyak sekali Itu lebih dari 500 ribu peserta per tahun Nah jadi seperti itu Bapak Ibu ya Lebih dari 500 ribu peserta per tahun Ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira Untuk guru-guru yang belum ikut PPG tahun 2023 2022 dan sebelumnya berpotensi Ikut di PPG 2024 Nah tapi untuk ukuran PPG nya tetap sama ya Tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya Lanjut Nah disini kita lihat Taukah Anda syarat dan jadwal pendaftaran Untuk program PPG Dalajab 2024 Temukan semuanya disini kita coba Disini kita lihat Program PPG Dalajab 2024 Adalah peluang bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik Untuk mendapatkannya Setelah menyelesaikan PPG Dalajab 2024 Guru akan memperoleh sertifikat pendidik Dan berhak atas tunjangan sertifikasi Nah jadi itu luar biasa Bapak Ibu ya Kita lihat disini Disini sebelum mendaftar ke PPG Dalajab ya PPG Dalajab 2024 Calon peserta harus memahami Persyaratan dan jadwal pendaftarannya Ya kira-kira ya Hingga saat ini Ternyata penyelenggara belum mengumumkan Belum mengumumkan Persyaratan dan jadwal pendaftaran resmi Untuk PPG Dalajab 2024 Nah jadi saat sekarang ini teman-teman ya Sejak video ini dirilis Sejak video ini dibuat Memang pemerintah Belum mengeluarkan persyaratan resmi Dan jadwal pendaftaran resmi Untuk PPG Dalajab tahun 2024 Meskipun demikian Bapak Ibu guru yang terhormat Persyaratan dan jadwal pendaftaran Untuk PPG Dalajab 2024 Kemungkinan besar Bapak Ibu ya Kemungkinan besar akan serupa Dengan tahun sebelumnya Yaitu tahun 2023 Jadi kita ambil contoh Syarat dan jadwal pendaftaran Di tahun 2023 ya Oke kita kemungkinan besar Itu tidak akan Apa namanya Bapak Ibu ya Itu tidak akan jauh berbeda Dengan PPG Dalajab 2024 ya Jadi setiap seperti itu ya PPG Dalajab 2024 Kemungkinan besar akan serupa Dengan tahun sebelumnya Yaitu tahun 2023 Nah jadi kita ambil contoh dulu ya Di 2023 karena memang untuk 2024 Belum ada Bapak Ibu Berikut ini adalah persyaratan Dan jadwal pendaftaran PPG Dalajab 2023 Yang dapat menjadi panduan Bagi guru yang akan melamar PPG Dalajab 2024 Nah Bapak Ibu Yang pertama Syarat mendaftar PPG Dalajab Terdaftar dalam basis data Pendidikan Resmi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Artinya ini untuk poin satu Terdaftar di Dapodik SIM PKB dan Info GTK Saya ulangi Terdaftar di Dapodik SIM PKB dan juga Info GTK Kemudian di sini Yang kedua Masuk dalam kategori peserta Yang menjadi target Dalam proses seleksi Administrasi PPG Dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK Jadi Bapak Ibu Masuk dalam kategori Yang ditargetkan memang Apakah Bapak Ibu Kategori A Kategori B Seperti itu ya Kemudian Bapak Ibu Memiliki nomor unik Pendidik dan tenaga Kependidikan Jadi punya Info GTK ya Kemudian keempat Masih berstatus Sebagai guru aktif Atau Ditugaskan sebagai Kepala Sekolah Jadi Bapak Ibu Wajib aktif sebagai guru Karena kalau tidak aktif Sebagai guru Tidak bisa ikut PPG dong Teman-teman ya Seperti itu kira-kira Kemudian yang kelima Sehat Jasmani Dan Rohani Bapak Ibu wajib sehat Jasmani Karena ikut PPG itu Tentunya butuh perjuangan Sehingga kita Harus sehat Jasmani Dan juga mental Dalam hal ini Rohani Bapak Ibu Kemudian yang keenam Berperilaku yang baik Kemudian yang ketujuh Berusia maksimal 58 tahun Pada akhir tahun 2023 Yaitu Pertanggal 31 Desember Nah itu adalah syarat-syarat Mendaftar PPG Daljab tahun 2023 Dan saya sangat yakin Tidak akan Jauh berbeda Dengan syarat Untuk pendaftaran PPG Daljab Tahun 2024 Bagaimana dengan Jadwal pendaftaran PPG Daljab Tahun sebelumnya Ini kita lihat Ini tahun sebelumnya Proses pendaftaran Dan pengajuan berkas Berlangsung Dari tanggal 30 Mei Hingga 11 Juni Jadi kalau PPG Daljab 2024 Ini kan Maret Maret ya April Mei Jadi kemungkinan juga Untuk pengajuan berkasnya Itu bisa jadi di Mei Bapak Ibu Hingga Juni 2024 Karena kalau Maret April Itu kan Apa namanya Bulan Ramadan Dan juga Idul Fitri Jadi kemungkinan Nanti Leluasa Untuk pendaftaran Pengajuan berkas Itu Mei Mei 2024 Kalau kita sesuaikan Dengan Jadwal PPG Daljab Tahun sebelumnya Oke Jadi nantinya juga Ada proses Perbaikan berkas Ya Dimulai tanggal 12 hingga 28 Juni 2023 Bisa jadi 12 hingga 28 Juni 2024 Cuman ini Prediksi kami Saja Bapak Ibu Kita tetap Menunggu informasi Resmi dari Kemendikbud Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati